Hai teman-teman ketemu lagi sama aku disini Minma Diana Yeay, welcome back to my channel Ya teman-teman di video kali ini Aku mau share ke kalian Caranya mengawetkan Daun bawang Jadi teman-teman kemarin Kan aku beli daun bawang tuh Banyak banget sampe 3 iket gitu 4 iket kalo gak salah ya 4 iket ya Aku beli 4 iket dan itu Murah-murah teman-teman Cuman gak tau kenapa kalap aja gitu Pengen beli maunya semuanya gitu Karena bagus-bagus ya penampakannya tuh Sangat bagus-bagus sekali Jadi aku belinya agak Banyakan gitu Kenapa aku bisa tau cara mengawetkan daun bawang ini Karena beberapa hari yang lalu Karena aku juga searching juga ya Gimana caranya mengawetkan daun bawang Jadi ternyata aku nemu Satu artikel gitu Katanya ya caranya tuh kayak gitu Sebenernya gampang banget sih Nih coba Nah kan Nih buktinya nih Dia cepet busuk kayak gini teman-teman Tuh kan Nih Padahal waktu aku beli tuh Bagus banget Dan Alhamdulillah tuh yang ini Masih lumayan Tuh Dan itu sudah mulai Kering kayak gitu ya Ini kan Padahal juga aku kan taruh di kulkas ini Jadi masih Harusnya kan seger gitu Tapi yang gak tau lah Ini cepet busuknya Makanya nanti Maksudnya sekarang ini Aku mau kasih tau kalian tipsnya kayak gimana Karena aku sudah dari lama Searching-searching gitu di google Jadi aku sudah nemuin Bagaimana bisa Mengawetkan si bawang daun kayak gini Oke Jadi yang kalian butuhkan itu cuma ini aja Box Buat Nempatin si bawang daunnya ini Dan juga ada telenan Sama pisau buat ngiris-ngiris Jadi ditonton aja BTW sekarang aku mau cuci Daun bawangnya ini Sampai dia kering oke Maksudnya sampai dia bersih Habis itu aku diemin Sampai dia kering gitu Ya Oke deh Hai ketemu lagi Oke teman-teman Sekarang sih sudah Sekisaran berapa ya Satu jaman gitu ya Oke sekitaran satu jaman gitu Nah sekarang aku mau keluarin Daun bawangnya yang sudah aku potong-potong tadi Habis itu aku gingin Bentar ya Aku tunjukin sama kalian Bentar Oke Aduh Tarat ini dia Sebelum dibuka kayak gini Kita kocok dulu Biar dia Tidak Apa namanya Biar tidak ngerudel Ngerudel gitu Ini Ini tuh Apa namanya Cuman itu doang Daunnya aja Kalau yang putih-putihnya Batangnya itu Aku taruh di Aku taruh pisah gitu Ini kan Masih wangi juga Teman-teman Fresh banget Tenggak sih Tuh Tuhan Ya biateng lah ya Tunggu kan Eh jatuh Mak Ya kayak gini Pokoknya Jadi kalau misalkan Kalian mau Apa Mau Gunain ini Ya tinggal Itu aja Mungkin Tinggal didemin Atau enggak Langsung masukin aja Misalnya Langsung masukin aja Di Kok sup ya Pokoknya apa aja lah Masakan gitu Tinggal masukin aja Udah deh Bagai banget Udah deh teman-teman Kita tutup ya Teman-teman ya Oke Nah Kalau yang Gagangnya Ini Duh Kaku banget Yuh 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 Nah Ini yang putih Maksudnya yang gagangnya Gitu Duh Nah Sudah deh Yuh Ini sama juga Kalau butuhin Aduh Kalau misalkan Nyeplok telur Gitu Enak banget Kayaknya Aku bakal makan Telur dadar Bikin telur dadar Oke deh teman-teman ya Thank you for watching Dan BTW Tadi pagi aku Maksudnya bukan tadi pagi Tadi siang gitu Aku bikin video Makan curros Dan juga bikin videonya Cara bikinnya kayak gimana So jangan lupa Kalian ditonton itu Dan Kayaknya ada di beberapa Pokoknya ada deh Kalian scroll aja Yang belum nonton ya Kalian bisa tonton Bisa dilihat Oke teman-teman Thank you for watching Jangan lupa Yang belum subscribe tentunya Kalian subscribe please Tidak dibukut biaya subscribe-nya Karena Kalau kalian subscribe Berarti Kalian mendukung channel aku ini Oke teman-teman Di samping subscribe Ada loncengnya Sampai kasih Jadi kalian harus Nyalain botennya Biar kalau misalkan aku Upload video Kalian bisa langsung Upload videonya Oke teman-teman Bye teman-teman Do Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax